Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak resmi menyepakati program pembentukan peraturan daerah untuk tahun 2020. Dalam propem disepakati membentukan 31 perda. Di antaranya perda mengenai perlindungan kesehatan bagi ibu dan anak, perda tentang narkotika, serta perda terkait cagar budaya. DPRD menyatakan dari 31 perda ini, ada perda yang masuk dalam kategori prioritas dan akan segera disahkan dalam satu tahun. Sebenarnya sekalian prioritas semuanya kita prioritaskan, karena tidak terlalu banyak juga, semuanya kita prioritaskan pada asal-asal. Pak ada penyebab kapan Pak selesai Pak daerah perda ini? Sampai secepatnya. Perda-perda prioritas yang akan kita selesaikan, biarpun itu perdanya banyak, kita akan cari impunitas biarpun sedikit tapi belum apa. Iya kan? Pertiba? Pertiba kebunikan teman dari itu? Perda untuk ibu dan anak, bedan ada narkotika itu, kita cepat selesai kan. Yang berlangsung terhadap masyarakat itu akan segera diselesaikan. Sebagai pengawal, organisasi perangkat daerah diharapkan dapat mengawasi pelaksanaan perda. Agar perjalan maksimal, OPD juga diminta melakukan sosialisasi sebelum menerapkannya pada masyarakat. Yon Setiawan, Kompas TV Pontianat